Intro Sugeng Pororau, 32 tahun, terkapar tak berdaya di tengah jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Sidorejo, Kecepatan Tuban, Kota Kabupaten Tuban. Pria asal desa Sumurgung, Kecepatan Montong Tuban ini mengalami luka pada bagian dada dan kepala setelah mengalami kecelakaan. Tak satu pun warga berani menolong hingga petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi menuju instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Bitnopol S4355HM yang dikemudikan Ahmad Soleh, warga Semanding Tuban, berpenumpang Kuntamat, warga Kelurahan Sidorejo, Tuban, berjalan dari arah barat ke timur berbelok ke kanan arah selatan tanpa memperhatikan arus lalu lintas. Dari arah belakang, melaju sepeda motor Honda Bitnopol S5592DZ yang dikemudikan Sugeng Pororawo. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, Sugeng Pororawo mengalami luka pada bagian dada dan kepala akibat benturan keras. Sedangkan Kuntamat 63 tahun mengalami luka pada bagian kaki. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi di jalan Wahidin Sudirawusodo di depan pendopo. Semula kendaraan Honda Bit ini Nopo S4355HM yang dikemudikan oleh Ahmad Soleh berpenumpang Kuntamat berjalan dari arah barat ke timur. Saat membelok ke kanan ke arah selatan, mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan sepeda motor Bit juga yang searah di belakangnya dikemudikan oleh Sugeng Pororawo yang berjalan di belakangnya tadi. Akibatnya Sugeng Pororawo ini dan Kuntamat buka luka dan dirawat di rumah sakit umum di daerah depan. Dan penyebab kecelakaannya? Penyebab kecelakaannya adalah pengumudi Bit tadi, Ahmad Soleh berbelak ke kanan tidak mengamati situasi aman. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Arus lalu lintas di jalan protokol ini kembali normal setelah korban luka dan kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi petugas.